Pada video ini kita akan mengalihkan perkalian antara bilangan-bilangan desimal. Contohnya bilangan ini. Kita akan mengalihkan bilangan 0,25 x bilangan 0,3. Nah ini kita kalihkan biasa. Nah cara mengalihkannya seperti biasa saja. 3 x 5 kemudian 3 x 2. 3 x 5 itu 15 gitu kan. Kemudian membawa 1 katanya. Kemudian 3 x 2 itu 6 ditambah 1 menjadi 7. Jadi kita ulang. Ya bilangannya yang pertama akan seperti begitu. Jadi dari mana tadi itu? Dari begini. 3 x 5 itu 15. Simpan di sini 5. Kemudian kita bawa 1. Kemudian 2 x 3 itu 6 ditambah 1 menjadi 7. Kemudian 3. 3 x 0 adalah 0. Sekarang kita lanjutkan. Ya kita lanjutkan. 0 x 5. 0 x 2. 0 x 0. Itu semuanya adalah bilangan 0. Nah bilangan 0. Jadi 0 x 5 itu 0. 0 x 2 juga 0. 0 x 0 juga 0. Sekarang kita tinggal menjumlahkan ini. 5 diturunkan ke bawah. 7 juga 0. Kemudian yang terakhir juga 0. Kita akan mendapatkan nilai ini. Ya. Ini berasal dari mana? Nah ini kita turunkan ke bawah menjadi 5. Ini juga kita turunkan ke bawah menjadi 7. Ini juga kita turunkan ke bawah menjadi 0. Dan ini ke sana. Sekarang masalahnya adalah. Karena di sini adalah bilangan-bilangan desimal. Itu hasil perkaliannya adalah bilangan 0 0 7 5. Komanya itu di mana? Koma desimalnya itu di mana? Nah caranya begini saja. Hitung semua bilangan yang ada di belakang koma. Ada berapa bilangan? 1. Ini bilangan 5. Kemudian bilangan 2. Yang kedua. Kemudian bilangan 3. Yang ketiga. Jadi ada 3 bilangan. 1. 2. 3. Kalau di sini ada 3 bilangan. Maka meletakkan komanya. Itu kita hitung dari belakang. Dari sini ya. Sebanyak 3 angka tadi. Jadi 1. 2. 3. Nah komanya di sini. Jadi 0,25 kali 0,3. Itu adalah 0,075. Nah begitu. Jadi kita ulang. Cara menentukan di mana diletakkan komanya itu. Adalah. Hitung banyaknya bilangan yang ada di belakang koma. Ini. 1. 2. 3 buah. Ya. Ada 3 buah. Makanya. 1. 2. 3 buah. Nah di sini. Ya. Seperti begitu. Ya. Jadi ingat-ingat. Seperti begitu. Sekarang. Bagaimana dengan contoh soal yang. Yang kedua ini. Yang kedua. Itu bilangan 1,31 kali 0,2. Nah sekarang bilangan itu. Sekarang kita kalikan. Seperti biasa. Mengalikannya seperti biasa saja. Yaitu. 2 kali 1. 2 kali 3. 2 kali 1 lagi. Sehingga kita akan dapatkan bilangan-bilangan ini. Dari mana itu bilangan 2,6,2 asalnya ini. 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. Kemudian 2 kali 1 juga 2. Nah itu hasil perkara pertama. Kemudian langkah kedua. Kita mengalihkan 0 ini dengan semua bilangan yang ada di atas. Jadi. 0 kali 1 adalah 0. 0 kali 3 adalah 0. 0 kali 1 lagi juga 0. Sehingga akan didapat. 3 buah 0 seperti itu. Dari mana tadi? Ya ini tadi. 0 kali 1. 0. 0 kali 3. 0. 0 kali 1 lagi yang ini. 0. Kemudian. Seperti halnya tadi. Kita jumlahkan ke bawah. Iya. Kita turunkan. 2. Menjadi 2. Kemudian ini. Menjadi 6. Ini. Menjadi 2. 0 juga diturunkan. Nah sekarang. Kita tinggal mencari lagi. Dimana. Letak. Komanya. Letak komanya. Kita ulang sekali lagi seperti tadi. Bahwa komanya itu. Hitung berapa angka di belakang koma. Bilangan yang dikalikan tadi. Kita hitung. 1. 2. 3. Berarti. Kita akan menghitung. 3 angka dari belakang. Itu ke arah depan. Yaitu. 1. 2. 3. Nah. Komanya. Di sini. Jadi. 1. 31. Kali 0. 2. Adalah. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.